hahaha 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 kok isong oke oke kita kembali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya di channel om gaijin dan bersama kali ini saya bernama Taufik kita ya meloto selebram kita oke mas Taufik kali ini saya mau bertanya sekarang mas Taufik kan sudah menjadi apa ya enaknya kalau dikata itu sudah menjadi selebgram sosmed seleb sosmed yang digandrungi banyak sekali cewek-cewek amin alhamdulillah amin dan sayang sekali mas Taufik sudah mau pulang ke Indonesia sekarang mas Taufik ada di Jepang ya oke mas Taufik boleh share pengalaman atau ceritanya sebelum menjadi seleb sosmed itu gimana sih? dulu tuh buat Facebook lalu di like oleh beberapa orang lalu menjadi seperti ini awalnya awal mulanya tuh dimana menjadi selebgram seperti ini jadi ya kayak gitu pertama kan iseng-iseng nyanyi di Semule aplikasi Semule aplikasi karaoke itu iseng-iseng nyanyi eh ada teman yang suka teman yang sudah berteman dengan saya gitu itu suka terus ya suruh nyanyi lagi request 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 lama-kelamaan banyak banyak sekali yang komen yang suka suruh nyanyiin lagu ini 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 ya dan titik apa ya namanya ya aku nge-boomingnya nge-boomingnya nge-booming titik boomingnya titik boomingnya itu waktu saya duet sama saudara saya eh saudara saya sama teman saya namanya Kiki Norafib waktu itu kan nyanyi lagu gelos nah kan kita berdua itu gokil banget oh Kiki oh Kiki mas Kiki jadi ya kayak gitu joget-joget itu banyak sekali yang nge-share videonya sampai waktu itu ditonton 73 ribu kalau gak salah itu 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 apa ya namanya ya rekor tersendiri buat saya BOOM jadi waktu itu kan di-share sama Mas Wahyu Rianto juga halo Mas Wahyu makasih yang sudah nge-share video saya oe Mas Wahyu terima kasih jadi kayak gitu titik titik mula ke-boomingan saya di dunia maya seperti itulah dari video itu jadi banyak yang nge-add sampai sekarang udah gak bisa di-add lagi dan mentok ya yang gak bisa nge-add gak bisa nge-add jadi follower sekarang followernya sudah sampai apa ya 91 ribu kayaknya 91 ribu bener Mas Topik Mas Topik punya Facebook itu itu dari tahun berapa sih tahun 2012 ya tahun 2012 oh 2012 dan Mas Topik booming apa mulai disukai penggemar itu mulai di Jepang ini ya di Jepang di Jepang jadi sebelum yang ada semulai ya gak begitu daner lah gak begitu orang-orang gak ngerti saya jadi waktu pertama kali nyanyi semulai pokoknya ya Alhamdulillah gara-gara semulai lah dulu tuh yang bikin Mas Topik apa di Facebook ya di sosial media yang bikin Mas Topik bangka dari Lakers ya Lakers dulu Lakers terbanyak sebelum ini tuh berapa sih yang buat Mas Topik bangka misalnya ah 10 ah saya senang sekali 10 atau ah 100 ah saya senang sekali 100 di like 100 orang itu sudah senang sekali dulu waktu itu kan oh ada di like 100 orang Alhamdulillah gara-gara yang suka luar biasa dan sekarang udah ribuan sekarang tiap kali posting ya teman-teman lihat sendiri luar biasa dan Mas Topik sementara lagi juga besok sudah mulai pulang jadi ya kalau udah di Indonesia lanjutin perjuangan berkarya terus berkarya untuk kita semua terus lantas sampai menjadi berhasil amin karena begini Mas Topik saya teman Mas Topik aja yang satu apa sekarang kami kami tuh satu apa ya satu asrama satu asrama asrama saya dari asrama Mas Topik itu berjarak dua kamar ya misalnya asrama saya kamar satu dua kamar Mas Topik dan ada yang menjadi ciri khas Mas Topik kalau Mas Topik pulang mungkin sudah gak gak ada lagi ciri khas itu lagi di asrama ini apa itu suaranya kalau nyanyi di semul itu apa ya saya yang kamarnya berjarak dua kamar itu sampai kedengar sama kamar saya paling berisik sekali disini jadi ntar kalau Mas Topik tuh pulang udah mungkin sunyi sunyi ya bener ya gitulah kehidupan bro ya kan ada pertemuan pasti ada pertemuan ya tapi pertemanan tidak akan udah terputus sampai disini saja tidak akan terputus ya tetep lanjut sampai pulang ke Indonesia nanti ketemu di Indonesia kita seru-seruan bareng di Indonesia setahun sekali ya pasti dia ada akan pertemuan dari yang Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat seperti itu bagus Mas Topik ini mau buka LPK katanya dia mau menjadi sensei sensei itu guru ya dia mau menjadi guru bahasa Jepang jadi teman-teman teman-teman kalau yang pengen daftar ke Jepang bisa lewat LPK saya LPK itu ya yang ada di kendal Jawa Tengah gitu syaratnya syaratnya minimal ijazah SMA sederajat umur 19,5 sampai 28 tahun cowok tinggi 160 cm cewek tinggi 150 cm kalau cowok minimal harus berat badannya 50 kg hehehe kalau sepertinya over no over jadi kalau untuk cewek bebas yang penting jangan gendut-gendut kalau gendut apa ya resiko dapat pabrik atau dapat pekerjaan yang terat serangat-angat kayak gitu jadi harus berat badan proporsional prop... prop... proporsional gitu pak iya jadi kayak harus harus proporsional kalau gendut gede dur gitu pasti sudah pasti seluruh kerja yang berat-berat karena imajinya kalau besar lu kuat lu kuat lu kuat ya pak ya iyaa terus apalagi ya diet diet sehat jasman dan rohani jadi gak boleh mata minus ini hanya hehehe ini cuma kaca matanya kaca mata apa ya aksesoris aksesoris yang mungkin ya ini bukan bukan minus bukan plus ini kayak gitu gak boleh mata minus patah tulang dan lain-lain dan gak boleh tato oke kalau cowok ya gak boleh tindik juga kalau cowok kan wajar ya seperti itu saja syarat-syarat yang lain ya pasti ada jasa SD sampai SMA KK KTP akta kelahiran surat SKCK dari eh dari kepolisian dari kepolisian ya seperti itu nah itu tadi sedikit bincang-bincang dari mas Topek saya mau peluk mas Topek oke siap bro siap bro jaga kesehatan jaga kesehatan di Indonesia juga jaga kesehatan siap-siap ke mata oke jadi intinya kalau ingin sukses hehehe jangan berhenti di sini saja terus berkaya terus berkarir dan berdoa siap itu yang paling utama doa bro doa usaha saja gak cukup doa dari orang tua juga juga penting ya mas kalau cewek sekarang bilang ganteng saja gak cukup harus pandai-pandai berdoa oke hehehe oke sekian dulu bincang-bincang dengan mas Topek dan mas Topek oke saya Nara sampai jumpa lagi di Indonesia saya bulan 10 akan nyusul siap tak tunggu pokoknya akhir tahun ini kita siap ketemu di BROMO BROMO oke rencana kita mau pergi ke BROMO bareng teman-teman nanti disana nge-vlog bareng kita nge-vlog bareng ya oke jadi sampai sekian dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Topek Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oke jangan lupa like share dan subscribe Om Gaijin Om Gaijin boleh komen-komen caci-caci secara pedas di bawah sini hahaha pokoknya video-video nya mantep banget pokoknya edukasi selama apa ya pokoknya edukasi kehidupan yang ada di Jepang dan Jepang dan petualangan-petualangan lain lain lah oke jangan lupa dan see you bye 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 yu 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 hop